Oke selamat dan selamat beraktivitas mas bro dimanapun anda berada dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat kalian semua karena berkat kalian semua juga saya bisa salah satunya melengkapi ya melengkapi kebutuhan perbengkelan yang yang di era sekarang ini yaitu sebuah motor injeksi nah ini adalah salah satu penunjang di era tersebut ini yaitu cdiak M200 ini scanner ya menurut saya harganya juga lumayan agak terjangkau lah ketimbang yang perempuan yang lain dan ini yang M200 yang generasi selanjutnya setelah yang M100 oke langsung aja dibuka ini masih tersegel dibuka aja isinya saya menebus yang yang varian yang full-full soketnya kita buka dapat apa aja dari scanner M200 oke di sini nah terdapat waduh satu-satu oposet soket ini maksudnya mungkin ya satu soket apa aja isinya coba di satu-satu ini harganya apa ya kurang lebih kecaya nembusnya ini di video ini buat ya berarti 3.000-an ya 3.000-an untuk full-full soket atau full untuk injeksi sepenuh motor injeksi yang beredar di Indonesia itu 90% bisa lah ya bisa menyopong ini nanti satu soketnya itu dibekali untuk Kawasaki ya Kawasaki apa yang kurang tahu juga ini modelnya seperti ini soket DLC nya satu yang ini punya kawasaki yang apa ini satu strip lima modelnya seperti ini juga ya walaupun jarang kalau dibengkel-bengkel kelima tapi kita ready aja untuk nabur kalau ada ya konsumen atau kawan yang dalam keadaan kasus terus kita motornya bermasalah ini lagi Kawasaki M6 tapi soketnya menyerupai sama ini Kawasaki oh ini KTM nih KTM ini jarang juga ini dipertangani berarti ya terus kita siapkan aja nah ini yang sering nih ini udah mulai nih Yamaha di sini ada soket DLC nya tipe tipe oh ini yang ini buat apa ini apa keren kalau nggak salah ABS ini baca krim ABS nya ini buat DLC yang tiga pin ini yang apa ini oh ini buat ini nih yang model apa n-mac atau atau Airoc model lama ya Oh nggak yang enak debit yang n-mac nih seperti ini ada soket colok sini dan ini sambungannya pertolongan juga kalau yang ini mungkin yang ini Yamaha tipe lama yang ada capitan nya juga telah generasi sebelum pelukor ini 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 untuk apa ya Oh ini buat juduki kayak address atau next ya buat reset manualnya karena kebanyakan atau informasi yang saya dapat tuh address terus Satria 150 yang fi itu untuk dibaca di scanner belum belum tembus jadi pakai manual setahu saya seperti itu ini Kawasaki ada lagi wawasaki jenis soketnya banyak ya ada ini udah empat tambah satu lagi lima ini apalagi ini penama teropo ini hard hard fort waduh pembuka hukur ngeteh ini siapa naik disini lalu oponeon Benelie Eh benelie ya ini tambah jarang lagi nih di Indonesia ini sepatah motornya setelah gitu di 10g 5 ini keman yoor yoor lima nih oke yang lima ini kemah ini kein n-mac new terus sepeda motor Yamaha yang makin kesini generasi terbaru ini, ini, ini pakai ini yang apalagi yang, itu loh ya, terutama yang sudah pakai handphone itu loh, android apa itu ya apa, ada fasilitas menghubungkan sepeda motor ke handphone, kayak gitu Yamaha connect ya, oke ini Yamaha, disini, atau GTX juga bisa kayaknya jadi satu soket lalu ini Honda, ya ini punya nya Honda, itu DLC nya, oke seperti ini, dan ini punya nya Vespa, oke Vespa, seperti ini yang umumnya sih, kepakai kalau kita sih, di pasaran ya, kayak kita ini kaki lima, seperti ini umumnya, apalagi di kampung-kampung, punya Honda dan Yamaha ini, terutama biasanya bakal terpakai dan satu lagi terakhir ini soketnya Suzuki 3 oh, ini kalau gak salah kalau soketnya seperti ini punya nya GSX GSX, oke kita bisa bantu terbaca juga di skenernya dan yang utama ini dia, mesinnya atau alat utamanya oh, ada satu lagi ini pengamannya pengaman untuk untuk apa ya lebih pengaman lagi kalau kita ngecek di sekitar motor jadi ini dibatasi dibatasi untuk suplai ke alat ini ini kan oke, ini alat utamanya saya ditubat dulu ini terus pandu oke ini dia utamanya ini yang generasi terbaru yang di video yang saya buat ini upgrade nanti untuk upgrade untuk scanner ini menurut informasi yang saya dapat nanti kita upgrade hanya butuh mengutuhkan wifi ya tetap ada cara-cara nya tapi kita mengutuhkan sinyal saja tanpa harus colok laptop sana-sini untuk mendapatkan upgrade program terbaru atau software nya yang terbaru bisa jadi seperti itu menurut informasi yang saya dapat oke, ini dia seperti ini dalamnya ini apalagi ini tombol menu utama yang testnya oke tarak dulu ini jadi dia buat BPD BPD 2 oke tarak dulu juga ini buat jamper ke ATI bisa oke oh buat tes juga tes yang injektor atau apa lagi ya kalau gak salah itu selain injektor bisa buat tes apa ya kita coba nanti kita tercek lagi dan ini juga buat tes relay bisa mas bro untuk scanner yang tipe ini kabel usb nya usb oh ada 2 usb nya ya mungkin ini buat ngecas satunya lagi buat ini mungkin ini kertasnya buat print karena scanner ini bisa ngeprint oke seperti ini cukup ringan scanner nya oke seperti ini bentuk krill nya mas bro agak apa lumayan lebar ya layarnya disini ini yang saya suka apa ya sembari dipasang karena ya saya kebutuhan aja mas bro ya ada yang kayak MST itu ya itu bagus itu memang produknya cuman kadang di bengkel itu masing-masing kemampuannya ya menurut saya ini sudah cukup mewakili untuk kebutuhan sehari-hari di bengkel saya oke seperti ini kunci warnanya mencolok mas bro ya hijau ini kabel utamanya coba kita lihat dulu untuk menu-menunya ya untuk kedepannya ya dipraktikkan cara penggunaannya bisa oke ini disini yang 12 volt nah ini kabel jumper nantinya nantinya kalau tadinya saya pakai yang hadiat mas bro jadi scanner ekotek via laptop nah kebetulan scanner saya konslet kemarin memang sudah ada rencana mau cari scanner ini yang universal ini ada di jumper plus ke plus minus ke minus disini dihubungkan alatnya kita baca dulu aja untuk penggunaannya bagaimana oke layarnya seperti ini cukup ngejreng layarnya cerah coba kita buka diagnosa oke oh iya mas bro pilihannya banyak kopi 2 kata ya kopi 2 tuh nih ini kalau gak salah nanti bisa salah satunya bisa ngecek kendaraan rodampat juga bisa tapi tidak semua tidak semua kendaraan rodampat tapi yang bisa dibaca untuk kopi 2 nya disini ada adiva ayon aprilia oke kita langsung aja yang sering dipakai di kita Honda 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 Suzuki Yamaha mana Honda lewat lewat Yamaha rojok wah Honda ada disini oke ini oke disini ada pilihan pilihannya pindah motor yang berada di Indonesia apa aja itu Revo Supra PX125 CPX150 ada apalagi disana Specy Vario 125 ini Vario New Revo cukup lengkap mas bro ya banyak penuhnya CRF CBR atas ada bayinya baru tidur adivi coba di enter ya ini berbungung gak ada sepeda motornya jadi ya bengong aja ini oke ya gagal karena icunya gak ada skip mundur 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 sekarang coba kita cek untuk try bayi apa ini saya belum masih belajar juga ini oke mundur dulu 11 image ini apa gambar ini tombolnya enak mas bro gak perlu makannya kenceng enak tombolnya tuk ini apa ini sound suara ya versi modul test oh ini ini coba modul test SD card LCD test oke nanti belajar 11 kalau dilihat kalau lagi ya ini help ini apa upgrade nah seperti ini nanti upgrade nya pakai wifi dan memory USB nya oke nanti lagi di pelajari dulu sampai sini dulu mas bro ini buat pengamannya nanti kalau di sepeda motor misalkan ada over charger seringnya jadi ini bisa diamankan dan kita bisa melihat dari tegangan di sepeda motor itu tampilannya berapa di sini kalau motor kan apa untuk normanya 14,1 masih ditoleran masih bisa berlebihan di stop disini walaupun nanti 19 tapi keluar nanti kealati tetap dijaga hanya 12 jadi lebih aman pakai ini ini tes nya untuk video lanjut saya coba lagi masih belajar mas bro ini tes relay nanti ada buat praktiknya langsung di setah motor ini mas bro jadi ya apa ya disini menurut saya cukup cukup membantu di dunia perbengkel yang saya geluti karena menunya banyak sekali dengan harga yang separuh dari merek memang bagus MST bagus sekali harganya kadang-kadang nanti dulu belum waktunya mungkin banyak dari Suzuki Honda Kawasaki Yamaha buat Euro 6 nya sudah ready semuanya disini layarnya juga mumpuni cuman kalau untuk ini berbeda untuk apa itu remap beda lagi nanti ada yang ada lagi remapnya ini buat scan saja dan memudahkan kita untuk mencari kerusakan atau menyelesaikan kerusakan yang ada di sepeda motor injeksi CDIAK Pro M200 seperti ini jadi buat kalian juga yang masih pengen pengen atau masih bermimpi ya boleh kita bermimpi mas bro ya dan kita harus mewujudkannya mencoba mewujudkan dari mimpi tersebut ya ini salah satu menurut saya solusinya untuk bengkel untuk menyiapkan sepeda motor yang sekarang ini injeksinya makin banyak sensor-sensornya dan terbaru ini sudah cukup mumpun semoga video ini bisa menambah referensi sampai juga memilih-milih skenar mana yang cocok untuk di perbengkelan kalian mas bro selanjut di video selanjutnya nanti selamat so so